Kali ini, waduh, saya bukan kedatangan tamu, emang gue suruh dateng nih orang-orang. Papa ini kan orang tua atau pemimpin imam di keluarga yang... Tolong-tolong orang tua, orang yang senior-senior. Ya emang kan orang tua. Iya, iya. Dulu sih waktu kita kecil ada tradisi baris gitu ya. Wah ada baris. Cuman kalo sekarang kepanjangan barisnya. Engga, kalo baris yang enak paling belakang. Ya engga, nodongnya enak kalo belakang tuh. Soalnya kalo Haki ngomong bahasa Malaysia tuh kayak... Buat aku tuh bahasa lain, eh buat Hakim tuh bahasa lain gitu. Kayak bukan bahasa Malaysia, kalo Haki ngomong bahasa Malaysia. Kenapa? Belum abun, saya bentuk. Nah iya. Biasa, habis sholat id, ulang sholat id. Sebulan madu. Bulan madu langsung. Habis itu kan kemarin ke tupat. Habis bulan madu kan lapar tuh, makan tupat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tek, tek, tek. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertakwa kepada Allah SWT. Amin. Kali ini, waduh, saya bukan kedatangan tamu emang gue suruh datang nih orang. Kali ini sesi bersama keluarga. Yuk kita tepuk tangan buat Debbie. Fiki. Fiki. Dan juga ada Hakim. Jadi tiga orang ini mewakili anak-anak saya. Hakim mewakili cucu saya. Anak saya delapan. Satu, Debbie Vera Masari. Ini yang paling tua. Tapi... Paling tua. Tapi looknya paling muda. Yang nomor dua, Fiki Zulfikar. Kepuk tangan yang keras dong. Alhamdulillah paling sering silaturahim diantara semua. Maksudnya paling sering SMS. Biasa nanyain apa segalanya. Kalau belum THR-nya tiap hari. THR sama sekali. Nomor tiga, Romi Syahriah. Nomor keempat, Rizal Iqbal Taufik. Kemudian nomor lima, Muhammad Ridho. Kemudian Nazila. Nazila. Kemudian Adam. Kemudian Tamara. Jadi delapan semuanya. Masya Allah. Kemudian cucu. Cucu ini perwakilan cucu. Namanya Abdul Hakim. Muhammad Hakim. Muhammad Hakim. Malum cucunya banyak. Muhammad Hakim. Masya Allah. Ini mewakili cucu-cucu yang jumlahnya. Berapa Bih cucu? Tiga belas. Tiga belas kok. Meninggal satu. Meninggal satu jadi dua belas. Kemudian cicit berapa? Enam mau tujuh. Enam mau tujuh. Going to seven. Jadi udah bukan aki lagi nih. Udah uyut. Udah uyut ya. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini lebaran kan ya. Aidilfitri ini. Biasanya kita kalau lebaran. Anak-anak kumpul di rumah. Nah seperti biasa lah. Bersilaturahim. Kan ada lagunya tuh lebaran. Masih apa gak lagu lebaran? Tiba rasudah. Tiba rasudah. Pesta lebaran. Hari raya. Idul fitri. Pakaian baru. Jiwa yang baru. Lambang kebahagiaan. Sanak sodara. Andai dan taulan. Saling bersih. Laturahmi. Peluk dan cium. Tangis dan tawa. Saling bermanfaat. Lambang kebahagiaan. Itu yang terjadi di setiap keluarga. Kita semua. Termasuk keluarga. Romai Rama. Peluk dan cium. Tangis dan tawa. Penuh haru. Saling bermaafan. Yang muda. Mencium tangan. Yang tua. Bla bla bla. Sama saja kita seperti itu. Tentunya kita bahagia. Gembira. Pertama. Karena kita telah. Berhasil. Berjuang. Sembulan penuh. Untuk melawan hal nafsu. Hal nafsu. Sehingga. Terlahir. Sebagai. Idul fitri. Kembali fitrah. Kembali suci lagi. Kembali bersih lagi. Setelah dosa-dosa kita. Kita hancurkan. Dengan puasa. Lahiran wabatinam. Zahir wabatin. Insya Allah. Itulah makna Idul Fitri. Oke. Selanjutnya. Saya ingin bertanya. Kepada. Ini anak sulung ini. Belum ditanya. Belum ditanya. Belum ditanya. Debbie. Apa kesan kamu. Ketika tiba setiap lebaran. Apakah. Ada hal yang spesial. Terutama dalam keluarga. Apa. Ceritakan gimana. Di. Hari Idul Fitri nya itu Pak. Di hadir ayatnya. Hari Idul Fitri. Kalau sebelumnya kan THR udah. Ya. Ya. Alhamdulillah sih ya. Cuma. Mungkin kalau di. Keluarga kita. Debbie tuh melihatnya. Papa ini kan. Orang tua. Atau pemimpin imam. Di keluarga yang. Tolong-tolong orang tua. Orang yang. Senior. Ya emang kan orang tua. Iya. Tidak bisa dirafikan itu Pak. Orang tua Debbie gitu. Maksudnya. Jangan bilang orang tua. Iya. Bukan orang yang sudah tua Pak. Beda. Ya. Alhamdulillah nih. Papa ini bukan. Bapak yang kaku gitu. Bukan imam. Di keluarga besar yang kaku. Sementara kan. Kalau dari. Terahnya nenek. Kakek. Itu kan. Keluarga dari keraton. Yang dulunya. Uyut-uyut itu kan. Masih. Masih kayak. Jalan aja. Masih ngesot. Gitu kan ya Pak ya. Gitu. Dan. Tradisi feudal itu. Memang di. Yang setahu saya. Setahu Debbie kan. Mulai di papah nih. Dihapus gitu kan. Iya. Kalau ngeliat di. Apa. Berita gitu. Tokoh-tokoh besar itu kan. Ada kayak. Semacam sungkeman. Gitu ya. Khusus gitu. Kayak. Tradisi yang. Seperti. Masih seperti itu. Nah Alhamdulillah. Kalau papa nih. Easy going banget gitu. Maksudnya gak pake yang. Papa, mama. Easy going. Easy giving kan. Easy giving. Easy transfer. Easy cash juga kadang-kadang. Tm nih. Ya papa kan gak ada tuh. Tradisi yang. Kita harus. Baris. Dengan lutut. Berjalan gitu. Papa tuh termasuk. Orang tua. Yang. Santai banget. Maksudnya. Papa tegas. Tapi. Malah kadang-kadang. Pernah ada satu. Lebaran. Kalau papa inget. Debbie yang di. Yang papa telepon. Eh. Butuh. Maaf gue gak. Kalau belum dateng. Pernah gitu. Maksudnya kan. Saya juga udah. Ibu rumah tangga. Jadi repot juga di rumah kan. Terus datengnya kesiangan. Sementara. Keluarga. Papa yang lain udah dateng gitu. Nah. Kita kalau dateng ke papa. Cuma dateng. Cium tangan. Peluk gitu kan. Gak ada tradisi. Ngesot-ngesot gitu kan ya. Ya itu yang. Yang saya rasakan. Papa nih. Dalam. Kepemimpinan. Keluarga itu. Ya tegas. Tapi. Nakutin juga sih. Kalau telepon bunyi. Aduh. Ada apa ya. Aduh. Ada apa ya. Berarti saat itu. Lo lagi banyak salah. Abis punya salah. Oke. Jadi. Tadi. Perlu. Digaris bawah gitu. Tradisinya. Ngesot. Astagfirullahaladzim. Memang. Kita kan. Ya. Raden. Raden. Dari dulu kan. Raden. Raden. Itu memang. Saya kalau soan. Ke rumah paman. Ke rumah uak. Dari. Apa. Ibu dan bapak ini. Memang kalau ketemu itu. Ngesot. Puntang. Assalamualaikum. Ngesot. Nggak lihat muka. Nggak boleh lihat muka. Ini kurang ajar gitu. Begini. Ya. 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 Begitu selesai. Mundur. Mundurnya ngesot juga tuh Pak ya. Mundurnya ngesot juga. Ini udah ngapa-ngapain sih begini ya Allah. Nah suatu saat terakhir yang feudalism di keluarga saya tuh Mami. Artinya. Nenek saya. Mamanya. Mamanya Mami. Mamanya Mama. Kita biasa panggil Mami. Itu terakhir beliau Insya Allah. Jadi. Setelah itu. Saya protes lah sama Mami ini. Mam udah biasa aja lah Mam. Nggak usah pakai jongkok-jong abis. Ada sejauh sopan santun ya cukup membungkuk gitu. Nggak usah. Oh gandeng selain-selain. Nggak diomelin gue. Nah emang kita ubah tradisi itu. Feudalism maksudnya ya. Dengan segala macam apanya lah kebiasaannya. Oke barangkali itu sekedar kesan dari anak tertua Debbie. Kamu nyari Vicky gimana? Jol Vicar ini. Kesannya kalau lebaran gitu. Ya ini sebelumnya Hampura. Hampura sebelumnya nih. Klaners. Eh Klaners. Sebelumnya Hampura. Hampura. Jadi begini Bung Roma. Ya disini kita nggak usah kaku sih. Jadi gini Pak. Nggak usah kaku tuh yang kurang aja. Iya. Jadi gini Pak. Kalau Vicky sih ya tadi sih yang disampaikan sama Mpok udah panjang lebar sebenernya. Kalau panjang lebar ini baru sekedar feudalism. Kemudian bagaimana kita. Bapak itu orang yang berlaku. Menerus kamu sekarang. Nggak ada panjang lebar. Dari segi maskes. Versi kamu. Versi kamu. Pada saat. Hari Raya. Hari Raya kita berkumpul. Bersama keluarga besar semua. Ya. Itu aja apa. Kita. Ketika. Dengan paman-paman. Dan juga saudara-saudara yang lain. Sepupu-sepupu gitu ya. Dan juga termasuk. Papah. Yang dengan kesibukannya papah gitu kan. Disitu kita. Dipertemukan gitu. Nah itu yang bikin Vicky senang gitu ya. Yang berkesan. Kayak pekan banyak. Dari sepupu-sepupu semua ya. Yang nggak pernah ketemu. Kemudian bertemu saat itu ya. Bertemu pada saat itu. Betul. Betul. Dan juga apalagi kan. Kayak. Bibi-bibi ya. Kalau di Sundanya bibi tuh tante ya. Tante-tante. Paman-paman. Yang tinggalnya jauh. Om-om. Om-om. Bahasa modernnya om-om deh. Bahasa Belanda ya. Bahasa Belandanya. Ya itu disitu dipertemukan lah. Karena kan biar gimana kita. Sama keluarga besar tuh kangen gitu ya. Karena lama nggak. Ya karena rumahnya jauh juga. Kederbatasan. Langkah untuk. Musilaturahmi juga gitu ya. Ya Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Di setiap tahun itu. Papa mengadakan. Open house. Itu yang sangat. Terkesan buat Vicky. Itu kesannya bahwa. Vicky gembira. Karena bertemu dengan. Saudara-saudara yang. Jarang berjumpa ya. Karena. Aktivitas masing-masing. Jarak yang jauh. Sepupu-sepupu. Paman-paman. Bibi-bibi. Kemudian justru dalam. Momentum lebaran itulah kita bertemu semua ya. Sama satu lagi Pak. Bagi-bagi duitnya. Dulu sih waktu kita kecil ada tradisi baris gitu ya. Wah ada baris. Cuman kalau. Kalau sekarang kepanjangan barisnya. Enggak kalau baris yang enak paling belakang. Iya gak nodongnya enak kalau belakang tuh. Sisa aja. Oh iya jadi memang. Ada tradisi baris berbaris. Tapi buat anak-anak. Mau ada yang begini-begini sih gak baris lagi loh. Baris gitu kan. Dari ngasih uang. Mereka senang gitu ya. Itu tradisi yang memang. Ya. Menggembirakan. Anak-anak kecil itu. Senang banget kalau dapet uang gitu kan. Kalau anak-anak gede sih dapet uangnya kecil gak. Gak senang karena kecil. Dia lebih suka transfer. Kalau anak-anak gede-gede. Ya gak Kim? Iya. Oke tadi itu pendapat dari. Debbie. Vicky yang mungkin. Ya semua sama. Bagaimana. Kegembiraan. Keharuan. Ya di. Suasana lebaran. Saya rasa kita semua merasakan hal yang sama. Oke ini Hakim ini. Cucu yang keberapa Bi? Ketiga ya. Ketiga. Setelah Setna ya. Setelah. Dari Debbie ini. Jadi Setna. Gilva. Setna dan Hakim. Ini Hakim ini. Cucu yang. Dekat tapi jauh. Saya katakan dekat. Dia cucu saya. Saya katakan jauh. Tinggalnya di KL. Di Kuala Lumpur sana. Jauh kali kau ni. Apa khabar kau ni? Cantik khabar kau ni? Cantik. Alhamdulillah sehat. Aku tanya kau khabar baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baca bahasa Malaysia lah. Oh gak bisa. Kalau di Indonesia dah otomatis Indonesia. Oh gitu. Hakim. Hakim mau tanya. Ada beza ke? Arti gak lo beza ke? Hakim kalau. Kalau Hakim ngomong Indonesia aja gimana Hakim? Soalnya kalau Hakim ngomong bahasa Malaysia tuh kayak. Buat aku tuh bahasa lain. Buat Hakim tuh bahasa lain gitu. Bukan bahasa Malaysia. Kalau Hakim ngomong bahasa Malaysia. Kenapa lu abunya sebetul? Nah ya. Kayak orang Medan. Itu kayak jadi kayak bahasa Medan gitu. Bukan bahasa Malaysia itu. Bukan bahasa Malaysia itu. Bukan Melayu. Beza ke dari Malaysia tuh. Bedakah? Beza ke? Beza kan? Mana ya? Suasana lebaran. Iya. Di. Jakarta. Khususnya Indonesia. Indonesia khusus Jakarta. Khususnya keluarga kita. Sama suasana lebaran di KL. Kira-kira. Apa bedanya? Apa samanya? Bedanya sih ya. Orang Malaysia itu kan kita ada baju tradisinya kita sendiri ya. Dan baju Melayu. Baju Melayu itu kita pakai. Ya baju Melayu. Terbuat dari ya koten apa gitu kan. Pake baju nasional. Pake baju nasional tuh. Nah terus kita ada dari kain samping disana panggilnya. Ya itu pasturnya. Ya. Kain songket. Kain songket, kain songket. Kain songket. Sama lah. Ya kain songket. Terus sama songkoknya ya. Nah songkok tak ada sini. Kopia. Ya kopia. 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 Dia bilang jangan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia aja pak. Lalu lu ngomong songkok. Songkok itu Malaysia. Ya. Kopia. Ya. Kopia hitam ya kayak kotak gitu. Oke. Panjang gitu. Nah gitu terus. Tradisinya? Itu tradisinya. Setiap hari pertama tuh terus. Ya tergantung kalo misalnya keluarganya mau pake semua warnanya sama gitu. Tapi wajib pake. Pake wajib memang. Itu. We keep our tradition. Gitu. Itu memang tradisi kita. Kita kekalkan tradisi disana. Kekalkan Malaysia tuh. Lo mau ngomongin Jakarta. Kekalkan. Kekalkan. Oke. Ada beberapa yang masih yang ngesot-ngesot gitu. Gitu. Kadang-kadang. Ngesot-ngesot ada juga disana? Ada. Ada. Yang di. Ini apa. Papa duduk di sofa yang gede tuh. Anak-anak country tuh. Di belakang gitu kan. Oh gitu. Ngesot gitu. Pake. Ya pake lutut gitu. Gitu kan. Gapet gitu. Terus papa di sampingnya. Salam. Papa samping ngambil tuh. Satu. Amplau gitu. Amplau. Cek apa cash? Cek apa cash? Cash. 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 Tapi papa sih gak gitu doang. Papa cash terus. Uang ringgit lah ya. Uang ringgit. Enggak entah rupiah lah yang ringgit. Ringgit. Tapi papa. Kalau papa sih. Ya gak semuanya cash gitu. Papa. Kadang-kadang sih papa separok cash. Separok transfer gitu. Berarti nanti. Salam sama papa. Insya Allah lebaran kedua om kesana. Insya Allah. Gitu. Macam tuh. Jadi kadang-kadang tuh dapet amplopnya kan gitu. Jadi. Hakim tuh buka. Berapa tahun lalu gitu kan. Buka. Loh. Aku kayak. Perasaan. Tahun kemarin lebih banyak gitu ya dapetnya. Ya itu kan kayak lebih dikit gitu. Oh jadi makin sini makin kurang gak jadi berarti om. Ya enggak. Enggak juga. Terus. Pas. Udah tuh kan semuanya udah. Pas. Buka. My bank account. Di HP. Wih. Tiba-tiba soldonya naik gitu. Gitu. Tiba-tiba tanya papa. Oh. Pak ini papa yang transfer. Oh iya tuh. Setengah THR nya lagi gitu. Jadi cash itu tuh cuma. Formality. Ya. Oh jadi ada transfer ada cash. Ya cash itu tuh. Soalnya kita kan juga tradisi gitu kan. Gitu. Jadi at least kasih something lah di amplopnya gitu. Because. In our tradition kita memang bagi amplop gitu. Oke. Kalau masih similar lah sama Aki. Ya similar gitu sama Aki gitu. Tapi Aki kasih nya gak upload kan. Similar. Kalau se-miliar kena se-miliar. Similar. Ini lagi ngomong duit nih. Similar. Hati-hati. Similar bersama gitu kan. Similar sama. Iya. Kamu bilang tadi lagi ngomongin duit tuh se-miliar. Bukan. Similiar ya similar. Similar tuh hampir sama lah. Sama Indonesia gitu kan. Iya. Kayak Aki juga sih. Tapi badannya Aki gak pake amplop. Aki mah pake duit gitu aja. Oh Aki. Aki mah tinggal keluarin dari tasnya gitu berapa. Hitung dulu nih. Itu tandanya Aki pelantaran gitu. Ini. Ini salah salah. Aki ambil tas hitung gak pake hitung Aki. Oh iya. Kasih doang ya. Gak apa-apa kedibang masih banyak ya. Oke Hakim. Ya. Kalau sejak 2 tahun ini sih. Kalau sejak 2 tahun ini sih. Kadang-kadang pandemik ya. Salat itu sih di rumah sama keluarga. Tapi kalau. Salat itu di rumah. Di rumah sama keluarga. Tapi sebelum itu emang di deket rumah emang ada. Masjid. Ada surau dipanggilnya. Bukan masjid sih. Surau. Ada surau jangan salah. Disini surau mushollah. Mushollah. Tapi kalau surau bedanya disana tuh. Surau tuh kayak masjid bangunan gitu. Tapi bedanya kalau surau masjid itu. Jumatan. Jumatan. They host Friday Prayers. Jumatan. Tapi kalau surau gak gitu. Paling terawah gitu rame disitu. Oke. Debi Fiki Hakim. Hari Raya Idul Fitri. Itu secara pribadi. Kalian kan juga sudah. Berkeluarga. Sudah berkeluarga. Nah sekarang. Papa ingin tanya dalam konteks keluarga kamu. Apa yang. Yang tradisi. Misalnya keluarga Debi. Kalau Debi kan memang. Anak-anak yang dua udah ikut suami. Oke. Terus dulu waktu kecil sama Hakim. Waktu dia masih di rumah ya kita sholatid bareng. Masih di Indonesia. Waktu masih di Indonesia. Masih SD tuh. Masih SD. Masih SD. Ya sholat taraweh dan sholatid bareng kita pagi gitu. Kadang-kadang sholat taraweh juga di rumah. Hakim yang ngimamin. Oh. Ya. Jadi waktu SD tuh. Dia sering. Dibisuri jadi imam. Oke. Tapi kalau taraweh. Dia jadi imam. Suratnya pendek-pendek. Kulhuwa Allah. Ina to ina gitu. Gak apa-apa. Ulang-ulang itu. Oh itu lagi itu lagi. Iya. Tapi maksudnya kan ngajarin dia untuk jadi imam. Gak apa-apa. Gak apa-apa. It's okay. Iya. Dan alhamdulillah di papahnya sekarang juga suka jadi imam. Bergantian sama abang ya. Iya bergantian. Kalau disana traweh gantian sama abang gitu. Ya alhamdulillah. Jadi dari kecil emang dia udah Debbie didik. Kan ngaji juga di rumah panggil guru ngaji. Iya. Terus sholat juga. Debbie biasain maghrib atau subuh. Kalau subuh jarang sih jam A kita ya dulu ya. Jarang. Misalnya jarang sholat gak? Bangun. Dia kan sebelum jam setengah enam udah harus jalan sekolah. Oke. Jadi ya. Ya sebelum itu ya bangun-bangun gitu abis mandi. Sebelum sekolah subuh dulu. Terus sarapan. Sarapan sih kadang-kadang juga di sekolah sarapannya. Soalnya awal kan ke sekolah. Sekolah juga jauh. Oke. Jadi kalau dulu masih ada hakim bertiga sama emek. Kita ke masjid. Emek itu siapa? Emek. Emek. Jadi emek ini kan ikut Debbie udah 30 tahun. Dari setna bayi lah. Asisten. Ya asisten rumah tangga. Kalau namanya emek. Emek. Sebenernya emak pak. Emek. Karena kan anak-anak tuh membahasakan kayak orang tua juga. Cuma begitu hakim ada di bumi ini. Dia kan kecilnya sekolah bahasa Inggris. Jadi emek itu sama dia di rumah jadi emek gitu. Oke. Jadi sekarang populernya emek. Emek jadi emek. Emek jadi emek karena dia harus bahasa Inggris. Iya. Emek, me ken me gitu. Oke. Vicky. Vicky. Bagaimana tradisi di rumah tangga kamu ketika hari raya itu? Emek. Kalau Vicky. Bulan madu pak. He? Woy. Karena kan di rumah berdua aja. Oh bulan madu. Oke. Ya abis biasa. Abis sholat id. Pulang sholat id. Abis bulan madu. Bulan madu langsung. Abis kita makan ketupat. Abis bulan madu kan lapar tuh. Makan tupat gitu. Makan tupat bulan madu lagi. Ya itu aja sih. Pantesan udah dateng ke papa ini ya udah menjelang asar mulu ya. Nah iya. Jadi lama di bulan madunya pak. Ya sama sih kayak pada umumnya orang lain gitu ya. Artinya ya istri kan juga masak. Pulang sholat id. Abis itu istri cium tangan apa. Langsung bulan madu dulu terus baru makan ketupat. Abis itu baru ke Jakarta deh. Oke. Oke. Kan kalo anak-anak kan alhamdulillah ikut kakek, ikut akinya. Oh. Ikut akinya disana di Jakarta. Siapanya? Iya. Pauza sama Gelbi. Pauza sama Gelbi ikut kakeknya. Ikut akinya. Ikut akinya. Oke. Sama Utinya disana. Oke pemirsa jadi. Saya rasa di hari raya ini. Tradisi yang kita lakukan tuh. Sebetulnya secara nasional kita sama ya. Ada tradisi-tradisi nasional kayak tadi dari. Keterangan Hakim Nikola Lumpur juga tradisinya berskala nasional. Bukan tradisi pribadi-pribadi kayak gitu. Tapi yang penting. Yang kamu kalian harus tau ya. Banyak orang Idul Fitri itu. Setelah Idul Fitri mereka kemudian. Seperti kuda yang lepas dari. Apa istilahnya? Ikatan. Kemudian merdeka lagi. Bebas lagi. Bebas lagi. Nah ini yang kebanyakan. Yang sebetulnya tidak benar ya. Bahwa Ramadan itu. Ada satu momentum. Untuk mensucikan diri. Mensucikan hati. Meningkatkan iman, taqwa dan akhlak kepada Allah. Akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada alam gitu ya. Sebagai makhluk yang fitri. Fitri ini fitrah. Kita capai dengan susah lah. Bahwa satu bulan penuh itu kita telah melatih diri kita. Untuk menjadi orang-orang yang taqwa. Apa itu taqwa? Yaitu. Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang menegakkan sholat senantiasa. Kemudian orang yang suka berbagi. Berinfah. Bersedekah. Orang yang pandai menahan marah. Itu ciri-ciri taqwa. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang suka berbuat baik. Dan orang yang suka beristighfar. Ketika dia melakukan kesalahan. Nah ini harus terpelihara gitu. Dijaga terus kualitas taqwa ini. Sampai bertemu Ramadan yang akan datang. Nah jadi jangan begitu idol fitri. Udah kembali lagi kepada. Mereka merasa bebas. Sudah merasa bebas. Bebas lagi berfikir maupun baik atau buruk. Bebas lagi memandang. Gak peduli baik dan buruk. Bebas lagi mendengar. Bebas lagi berkata. Gak peduli baik dan buruk. Tidak lagi menahan diri. Nah ini yang harus kita sadari bahwa. Idol fitri. Kita capai dengan berat ya. Sungguh-sungguh. Oleh karena itu. Kita harus pelihara. Sampai kepada Ramadan yang akan datang. Nah kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk berbakti kepadaku. Nah berbakti ini bukan. 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 Ramadhan saja. Berbakti itu. Fi kulli sa'ah. Fi kulli makan. Setiap saat dan di setiap tempat dimanapun. Nah ini yang pesan papa khususnya untuk kalian ya. Bahwa taqwa yang kamu telah miliki ini. Udah taqwa belum sekarang? Alhamdulillah. Udah kan? Berusaha. Working on it. Sama. Oke. Nah ini yang papa pesan sama kalian. Jagalah nilai taqwa itu. Yang kita perjuangkan selama Ramadhan ini. Dan begitu juga. Kepada pemirsa. Masya Allah. Karena kenapa taqwa yang harus kita jaga? Karena hanya dengan taqwa. Sekali lagi papa katakan. Hanya dengan taqwa. Orang akan selamat dan bahagia. Hidup di dunia dan di akhirat. Hanya dengan taqwa. Tanpa taqwa. Apapun tingginya jabatan kamu. Sebanyak apapun harta kamu. Tidak akan mencapai happiness. Tidak akan mencapai keselamatan. Di dunia apalagi di akhirat. Oleh karena itu taqwa itu harus selalu dirawat. Karena iman taqwa itu fluktuatif. Dia yazid banyak kurs. Bisa bertambah bisa berkurang. Nah. Jadi dengan momentum hari raya ini. Tancapkan juga niat dan tekat. Bahwa saya harus melamalestarikan. Nilai iman taqwa akhlakul karimah. Setahun ke depan. Nah itulah harus kita tanamkan niat kita. Di namati kita masing-masing. Oke barangkali. Ada pesan dari anak cucu. Buat papa dan aki. Ya kepada aki kepada papa. Ada pesan. Atau ada koreksi. Misalnya papa jangan begini papa. Jangan haki. Tehernya dingin dong. Udah, udah. Mau dari siapa dulu nih? Hakim. Hakim. Koreksi apa ya? Kalau ada koreksi silahkan dikoreksi. Kalau ada harapan silahkan diharapkan. Harapan. Ya Hakim harap sih. Sekarang sih Hakim cuma. Lagi kuliah kan Hakim sekarang. Semester berapa? Semester satu. Semester satu oke. Semester satu. So now I'm just trying to get through. Gitu. Katanya kamu mau kuliah di mana? Di London ya? Nanti abis selesai Taylor's. Hakim sekarang ambil A-level. A-levels di Taylor's. Taylor's College Malaysia. Ya. Terus. Jadi A-level itu bukan university pak. Jadi A-level itu. E-level. E. E. E-level. E-level itu dia macam apa. Bukan universitas tapi sekolah untuk mendapatkan tiga nilai A. Jadi A-level itu. Oh A-level. A-A. Jadi di A-level itu ada tiga pelajaran. Tiga atau empat. Empat maksimal. Ya tapi yang kita butuhkan itu cuma tiga pelajaran yang kita mendapat kredit. Kredit itu adalah. Pencang uang bukan. Bukan kredit. Kredit itu tuh. Kredit itu tuh jadi. Jadi dalam edukasi kita juga ada currency nya kita sendiri ya. Ya nilai lah. Nilai. Nilai itu tuh currency nya kita. Nama ada kayak itu C, B, A itu tuh currency nya tuh. Kalau. Iya. Kalau disana. Terus. Jadi kita harus pelajaran dari sekarang. Universitas apa yang kita mau masuk. Oke. Kita mau masuk universiti apa gitu. Jadi pra-universiti ya. Pra-universiti. Jadi. Di situ. Dia kan ngambilnya Taylor's. Di A-level nya di Taylor's. Jadi. Tiga. Mata kuliah. Yang nilainya harus A. Untuk bisa masuk ke. Sepuluh besar universitas dunia. Gitu. Dan. Untuk masuk ke situ juga. Harus. Di SMA nya itu. Harus. Nilainya bagus. Insya Allah ada sekarang yang universitas sedang dibangun di Kerawang. Perguruan Islam Roma ya Roma. Kalau disitu gak pake tes lagi Hakim ya Pak. Gak usah tes lah. Itu mah udah gratis masuk. Nah. Pre-entry itu. Tesnya lebih berat. Itu gak peduli cucu atau anak. Harus di tes. Kalau gak bisa ya. Masuk juga sih. Jadi amazing juga. Papahnya sama Debbie tuh kayak. Kamu bisa gak masuk A-level gitu kan. Sementara. Waktunya tuh tinggal tiga minggu. Tapi dia punya kemauan. Dan dia minta doa gitu. Sama Debbie dah. Iya. Jadi ceritanya gini nih Ki. Aku ceritain brief ya. Oke. Jadi Hakim kan ada trial ya. Trial itu tuh MOX. Dia tuh sebelum ujian yang beneran tuh kita ada trial sebelum itu. Jadi trial itu tuh biasanya tuh akan menggambarkan gimana nilai kita dalam ujian yang sebenarnya. Ini ujian yang Cambridge-nya ya. Iya. The Cambridge IGCSE. Iya. Nah terus. Dalam trial. Hakim pas itu butuh lagi at least satu. Yang at least halus C. C itu tuh kalo disana IGCSE tuh satu kredit itu tuh minimal nilainya tuh minimal C. Iya. Jadi kalo misal bawa C itu bukan kredit itu. Kan. The debit itu. Iya. Jadi. Hakim tuh halus. Waktu itu minimalnya tinggal satu. Yang lain udah oke lah kan. Udah bisa masuk gitu. Tapi Hakim minimal harus satu tuh. Kan Hakim ada dua mantap pelajaran. Nah Hakim tuh kalo misalnya Hakim mau usahain dua-duanya. Hakim tau Hakim gak bakal lepas. Gak bakal lulus. Gak bakal bisa. Jadi Hakim harus pilih antara satu. Gitu. Jadi antara Islamic studies atau business studies. Ya Hakim I go for business studies. Gitu. Buat untuk Hakim itu ya. Hakim kan lebih ke business orang ya. Terus Hakim yaudah deh. Jadi Hakim harus korbanin Islamic studies sama Islamic studies. Waduh waduh waduh. 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 Tau? Ya maksudnya Islamic studies itu. Majority komposisinya sih. Apa? Islamic history. Islamic history. Sejarah-sejarah Nabi. Bukan Al-Qidah bukan Fikihnya bukan. Ada-ada itunya. Tapi majority-nya komposisinya itu tuh. Sejarah setelah SAW meninggal. Itu kan Abu Bakar yang take over gitu kan. Yang take over the Khalifah. The Khalifat. Oke oke. Kira-kira I get the point ya. Bahwa. Baiklah. Jadi gini. Seperti tadi Aki katakan. Jadilah apapun tapi based on iman ya. Bahwa sejarah itu katakanlah bukan tidak penting ya. Sejarah penting tetapi. Akhidah. Fikih itu jauh lebih penting. Oke. Jadi tadi Hakim telah menyatakan. Apa. Passionnya. Apanya. Cita-citanya. Barangkali. Katanya mau nanya ke Aki. Anak dari Malaysia dapet THR apa enggak gitu. Hah? Kemarin kata Aki kalau dari Malaysia gak dapet THR. Dapetnya THR dari Malaysia gitu. Ya Aki kalau misalnya Aki ada. Aki di Malaysia bisa transfer dari satu. Sama aja di Malaysia kan. Oke kalau anak Indonesia tuh dapet THR. Kalau dari KL. RTH apa enggak. Oke baik. Mereka pemirsa. Juga fursa bahwa. Mari kita. Menjaga fitrah kita. Menjadi makhluk yang bertakwa kepada Allah ini. Sampai selanjutnya. Oleh karena itu. Jangan ada hari. Tanpa Al-Quran. Jangan ada hari tanpa bertambah ilmu. Kira-kira ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada Debbie. Vicky ingin sampaikan kepada. Ya kalau kritis sih. Mengkritisi gak mau. Karena buat Debbie. Sesalah-salahnya orang tua. Tetap lebih salah anak gitu. Karena. Orang tua kan lahir lebih dulu ya. Pasti lebih tau lah. Bang Bapak punya salah sama kamu. Enggak. Enggak. Cuma. Alhamdulillah. Udah gak pernah nerima job lagi. Pas lebaran ya Pak. Jadi pernah. Ingat gak dulu. Kita lebaran. Papa gak ada di luar kota. Untung itu gak ada lagi ya Pak. Soalnya lebaran gak ada. Papa garing. Gak ada yang baris. Mungkin untuk Papa di Kalimantan ya. Tahun berapa itu. Pernah lah ya. Ada gitu. Oke. Cuma Debbie. Mau mengucapkan banyak terima kasih sama Papa. Udah banyak apa. Ya sebagai orang tua Papa sama seperti orang tua biasa mendidik. Merawat gitu lah ya. Tapi. Karena Papa ini kan seorang tokoh besar. Yang bedanya nih gitu. Dan. Debbie merasakan. Suka duka. Apa. Sebagai anak seorang Roma irama gitu. Apapun yang. Terjadi Debbie tetap melihat. Sisi. Positifnya bahwa. Walaupun waktu Papa buat anak-anak sedikit gitu. Yang penting transferannya banyak kan. Tapi terbayar dengan. Impactnya. Papa bermanfaat buat masyarakat. Buat umat gitu. Jadi walaupun kita jarang ketemu. Tapi. Selain transferannya banyak gitu kan. Tapi ya. Papa memang berbuat untuk. Umat gitu. Jadi. Ya walaupun waktu kurang. Kita ini deh. Apa. Bisa. Ikhlas lagi. Ikhlas. Debbie mau ucapin banyak terima kasih. Sama Papa udah. Udah sabar. Kan pemirsa gak tau nih Pak netizen. Kalo Papa jago dangdut. Anak-anaknya jago ngrep. Ngerepotin. Hahahaha. 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 Lagi dia nih. Hahahaha. Ya. Terima kasih. Papa udah sabar banget sama Debbie. Dan semua. Maaf. Semua. Debbie belum bisa kasih yang terbaik buat Papa. Cuma janji. Berbakti. Memberikan. Ya bakti Debbie lah yang semampu Debbie bisa gitu. Terus. Sabar yang luar biasa buat Debbie dan adik-adik semua. Dan Debbie tau itu gak gampang. Karena ya itu kita kan semua jago ngrep. Hahahaha. Hahahaha. Debbie. Fiki. Romy. Ridho. Adam. Nazila. Tamara. Dan juga. Ical ya. Ya. Tetap membutuhkan. Support Papa. Moril. Dan material. Jangan. 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 Bosen. Memaafkan kita. Jangan. Bosen. Mendidik kita. Jangan. Bosen. Marahin kita. Jangan marah-marah juga sih Pak. Maksudnya. Hahahaha. Ya. Apa namanya. Hahahaha. Jangan bosen lah gitu. Kalau salah. Ya tegur. Jangan. Jangan. Capek gue ya nasanya. Insya Allah sih Papa gak gitu. Gitu. Cuma Debbie takutnya Papa gitu. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Oke. You are the best. Daddy in the world. Nah Aki. Aki ini kan juga. Untuk Hakim ya. Menjadi suatu. Inspirasi. Eh Malaysia udah lah. Kau panjang leper dari tadi. Aku nunggu dari tadi. Dari tadi. Eh usudah lah. Kau ini. Hahaha. Ini geliran Om Piki dulu nih. Yaudah yaudah. Gantian lah apakah. Yaudah. Hahaha. Hahaha. Salam buat Papa insya Allah. Lebaran kedua Hakim. Nah kalau Vicky nih Pak. Ada tiga nih sebenernya. Yang pertama sifatnya. Eh. Ingin mengingatkan. C. Yang kedua. Ingin bertanya. Yang ketiga. Ingin menyampaikan dari masyarakat. Yang pertama dulu ya. Yang pertama Papa. Vicky suka. Dulu sadan sampai sekarang. Papa suka gini-gini meja nih. Suka gini-gini men-men genang di meja. Gini. Gitu kan. Gitu kan. Haa. Gitu kan. Sebaiknya sih itu jangan Pak. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Tuh kan. Pasti ngeri nih denger. Yaudah. Sebaiknya jangan. Tidak. Karena yang dimana-mana SMS kan pakai jempol. Takutnya jempol sakit. Gitu. Satu. Nanti. Susah lagi bales SMS kalau jempol sakit. Itu satu. Dan yang kedua ini menyangkut masalah. Seorang publik figur. Megang pik ntar gak bisa. Ya kan kalau jempol sakit megang pik. Megang net gitu kan. Ketika ini ya. Itu satu. Nah yang kedua. Vicky mau bertanya Pak. Mungkin papa masih inget. Dulu. Vicky. Waktu itu insya Allah masih sekolah lah masih SMP. Cuman masih di genggong di pesantren. Papa lagi mau ada konser. Soneta. Bermalamnya. Di. Pasir putih. Penginapan pasir putih situ Bondo. Nah kebetulan waktu itu Vicky sama Romi. Vicky tidur di kamar hotel itu di pinggir. Kan pinggir pantai ya. Pasir putih. Tengah malam. Yang sampai sekarang Vicky ini masih belum. Masih penasaran. Maksudnya. Maksudnya papa tuh apa gitu ya. Tengah malam papa ketok pintu kamar Vicky sama Romi tuh. Di kamar. Vicky pikir. Wah ini siapa nih Rom. Gitu kan. Pas denger suara papa. Vicky pikir mungkin udah subuh kali nih. Gitu kan. Kita sholat subuh. Gak tau ini masih. Kau gak salah tuh jam 12. Jam 12 tengah malam. Nah tiba-tiba. Papa. Udah gak mau cuci muka. Cuci muka ngajak Vicky ke perahu. Ngajak Vicky, Romi, papa. Kita cuman berempat. Satu lagi tukang perahu. Papa sudah kayak semacam udah. Entah udah menyiapkan perahu. Atau memang pas kebetulan ada perahu masih stay disitu gitu. Diajaklah kita. Ketengah laut. Vicky masih ada inget ngomongan papa. Ketika tukang perahu itu nanya. Sampai sini Pak Aji. Enggak. Terus sampai lembut darat gak keliatan. Itu Vicky masih inget. Nah perahunya itu yang kiri kanannya ada kesimbangannya dan pakai kayu. Terus sampai tengah laut. Kita disuruh nyebur. Ayo nyebur berenang. Sampai ada lagi masih kata-kata Vicky inget. Pak ini kalau kita disini di tengah laut. Ada ikan yu mati nih. Gitu kan. Terus papa bilang. Kalau memang waktunya mati disini mati aja. Dan disitu penerangan hanya lampu penerangan patromak yang ada di perahu gelap tuh. Nah kita berenang tuh. Disuruh berenang sama papa. Papa berenang. Vicky ngaji bernih jauh-jauh dari perahu nih. Iya kan. Enggak yang dibayangkan nih. Ikan yu aja gitu kan. Yang namanya pasti bocah ya kan. Nah udah gitu kita bergandengan tangan tuh. Bertiga. Papa, Vicky, Romi. Papa disitu suruh kita ngaji. Vicky masih inget tuh bacanya. Baca surat alih kelas. Gitu kan. Alfalak, Anas gitu. Nah itu maksudnya apa tuh Vicky sampai sekarang. Jujurnya meriang ini sampai sekarang masih tengah laut. Malem-malem nah setelah itu sudah puas kita berenang habis baca-baca apa ngaji. Ayo kita naik pulang. Setelah itu kita sholat subuh bareng-bareng sama Suneta Group. Nah itu yang Vicky. Artinya nih, sampai sekarang nih Pak. Bapak gue dulu ngapain yang ngajak gue berenang tengah malem. Sebenernya lu mau tinggal dengan laut. Situ juga sih mikirnya jangan-jangan emang kemudian. Kan kalau dulu tahun 9 kalau gak salah itu tahun 97 ke atas deh. Bapak kan pernah setiap subuh pernah ngajak Vicky ke Ancol. Pagi-pagi ngerenem di laut. Pernah tuh beberapa kali. Nah kalau itu kan jelas Vicky tau. Tujuannya adalah buat itu kan obat. Pagi-pagi ngerenem tengah laut setelah-selat subuh kita berangkat berdua tuh Pak. Vicky inget. Nah cuman yang dulu. Sampai sekarang Vicky gak tau maksudnya. Bapak apa nih ngajak berenang apa gitu. Itu satu. Mungkin Bapak bisa jawab dulu. Atau gimana. Yang ketiga tadi apa? Hah? Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga. Ini amanah dari. Eh bukannya amanah sih ya. Ya amanah juga dari masyarakat. Artinya gini. Para netizen suka ada bertanya. Fake khususnya teman-teman lah ya. Dengan usia bokap yang udah. Lanjut. Yang udah lanjut gitu ya. Mau ngomong ujur juga gak enak sebenernya. Yang udah lanjut. Lanjut belum tentu ujur. Iya, iya, iya. Mudah bisa ujur. Benar, benar. Pikun, bisa pikun juga mudah. Ujur itu berhalangan untuk melakukan aktivitas. Oh gitu ya. Itu ujur. Ya artinya kenapa bokap gak istirahat nyanyi. Kan dengan cukup menikmati royalti udah lebih dari cukup. Udah bisa. Setiap lu sms juga pasti dibales tuh. Dengan diem aja tuh. Ya gitu kan. Kenapa gak. Artinya ya udahlah tinggal nikmatin hidup. Artinya dengan dakwah. Lagu-lagu bokap lu itu kan. Ya insya Allah gak pernah mati. Tetep orang akan mendengarkan terus. Apa tuh pernah bilang sama gue. Ya sebentar, sebentar. Mati gak bakalan gantung gitu kan ya pak. Justru pengen-pengen denger dulu dari papanya langsung nih. Iya kan. Nah sebenernya itu sih. Nah Vicky kan pernah menyampaikan ya bla 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 bla. Artinya pernah papa ngomong juga. Kalau gue diem ntar gue setruk gitu kan. Nah mungkin papa bisa di. Ketiga itu ya. Jadi pertama tadi kamu bilang jangan bergendang. Iya. Karena nanti kalau jempol sakit gak bisa. Iya. Gak bisa transfer. Gak bisa. Buk jangan ngomong gak bisa transfer kenapa. Gak bisa SMS. Gak bisa. Alusan dikit. Alusan dikit. Ini yang nonton kan banyak ini. Nah. Yang nonton udah tau sebenernya. Gak bisa. Gak bisa. Oke ali. Bahwa saran itu gak bisa papa terima. Karena baik-baik aja biar benar gak. Engga mengganggu kita. Gak takutnya kann kelupaan kekencengan. Minimal disarungi gak pakai HP, pake kulit gitu. Biar aman dikit gitu. Yang kedua. Bahwa. Papa pernah ngajak kamu ke tangga laut. suruh kamu berenang terus suruh kamu ngaji suruh tul ikhlas falak anas tapi papa inget gak tuh dulu ya inget samar-samar inget samar-samar inget pasti tujuannya begini inget gak dulu waktu papa kita bertiga mau ke depok nabrak kucing dulu tuh bukan yang ada orang naik motor nabrak mobil kita bukan kita nabrak motor iya kan sebelumnya kan nabrak sebelumnya kan nabrak kucing dulu kucing nyebrang itu kan papa lagi ngajarin kamu ngaji itu kan lagi ngaji juga sama lagi tebak-tebakan tuh suruh tul ikhlas falak anas tiba-tiba kan mobil papa ditabrak sama motor kan nah saat itu juga papa kamu bilang ngajarin suruh ikhlas falak anas kenapa itu kalau di tengah laut kenapa papa suruh ajak ke tengah itu untuk mendapatkan suasana yang khidmat suasana khidmat yang khusyuk kalau papa suruh kamu berenang itu untuk mungkin untuk bikin kamu lebih badan kamu dingin langsung bisa bisa lebih fresh bisa konsen nah suruh tul ikhlas itu masya Allah boleh dikatakan sampai Rasulullah atau para ulama mengatakan membuat suruh tul ikhlas itu sepertiga Al-Quran sepertiga Al-Quran adalah suruh tul ikhlas disitulah Allah mengajarkan tauhid yang sebenarnya benarnya menanamkan tauhid yang dalam dengan suruh tul ikhlas yang kedua Al-Falaq Al-Falaq ini untuk kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan kejahatan makhluk Allah yang berupa fisik ataupun non fisik seperti sihir dan sebagainya yang ketiga surat Anas itu melindungi diri kita dari gangguan syaitan yang berbisik-bisik dalam hati kita untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan untuk melakukan berbagai macam hal yang tercelah itu itu kuncinya di Anas surat Anas kalau kita banyak baca surat Anas Insya Allah kita akan terlindung daripada godaan syaitan yang notabene berbisik-bisik dalam mempengaruhi kita memprovokasi kita entah dari bangsa jin ataupun bangsa manusia itu kira-kira substansi kenapa Bapak ajarin kamu tiga kenapa di tengah laut itu supaya lebih khidmat supaya lebih masuk ke dalam Bapak kamu oke yang ketiga bahwa tadi udah Debbie pernah tanya itu Bapak ini duduk tua udah istirahat aja lah Pak ya gak usah lagi Bapak waktu itu bikin partai segala macam capek pokoknya istirahat nah Bapak jawab ya kalau orang bertambah usia kemudian dia tidak beraktifitas maka akan numpuk berbagai macam penyakit oleh karena itu selama usia masih ada jangan pernah berhenti berfikir jangan pernah berhenti berolahraga jangan pernah berhenti beraktifitas itulah akan menyehatkan badan kita menyehatkan jiwa kita menyehatkan ruhani kita jadi Alhamdulillah Papa usia Papa sudah tidak muda tapi Papa tidak pernah merasa tua itu harus kalian tahu bahwa Pak Mirsa Alhamdulillah usia saya 75 57 tapi Alhamdulillah saya tidak pernah merasa tua kenapa saya terus berfikir saya terus gunakan akal mengaktifkan akal berfikir bekerja berfikir dan mengaktifkan badan berolahraga nah sehingga yang namanya tua itu kira-kira begitu dan kalian harus harus seperti itu ya ya Vicky udah paham disitu udah paham cuman maksudnya besok-besok mah kalau ngajakin ngaji jangan tengah laut di waterboom kek jangan makan gitu kenapa? di waterboom kalau berenang ada perosotannya ada ada main curi lebih enak situ gak was-was kita maksudnya apa ya? kalau ngajakin ngaji kalau ngajak berenang lagi sambil ngaji jangan jauh-jauh lagi tengah laut kalau berenangnya waktu ini kan Bapak tadi sudah jelaskan untuk lebih khidmat untuk lebih khidmat kamu tuh betul-betul konsentrit gitu maksudnya suasana itu akan membangun apa? akan membangun satu khidmat satu khidmat kira-kira itu sih oke jadi pemirsa forsa jadi seperti itulah kita merayakan hari Idil Fitri juga anak-anak ini dia selalu minta maaf kepada saya saya pun selalu minta maaf kepada mereka karena sebagai orang tua ya pasti ada kesalahan pasti itu oleh karena itu saling maaf memaafkan itulah tagline dari Hari Raya Idil Fitri apa Amkura bentar aja ini pernah ada yang bertanya ke Vicky ya ya Vicky kan sering SMS Papa telepon Papa misalnya ketika ada yang mau Vicky tanya tentang agama apa gitu kan nah ini Vicky mungkin mau nyampein ke para netizen nih pernah dapet pertanyaan Vicky menurut lo kalau orang tua melakukan kesalahan kepada anaknya itu tetap perlu gak orang tua itu meminta maaf kepada anaknya atau tidak ada ibaratnya atau nih tidak ada kata maaf perminta maaf ke orang tua tapi justru tetap anak yang harus minta maaf itu gimana Pak jadi orang bertakwa itu cirinya pandai menahan marah dan pandai memberi maaf eh pandai memberi maaf juga pandai meminta maaf gitu kan bahwa orang tua makhluk yang bukan malaikat dia bisa salah termasuk termasuk sama anaknya dia bisa salah ketika orang salah minta maaf itu hal yang mulia jadi walaupun kepada anak maafin papa ya maafin ini tadi papa gini 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 itu itu satu hal yang mulia bukan berarti orang tua gak harus minta maaf tidak oh enggak tidak harus tidak ini lah oh iya kalau dia bersalah sadaran sadaran orang tuanya maafin papa maafin mama tadi papa udah gini mama udah gini itu hal yang baik tapi sebenarnya sih kalau menurut teteh nih kita sebagai anak itu apa ya ya memang kan kayak papa tadi bilang orang tua bukan malaikat gitu tapi kalaupun mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati anak tetap aja kalau debisi orang tua gak pernah salah gitu pak oke that's the point maksudnya begini maksudnya begini ketika orang tua bersalah menyakiti kita menyakiti kita kita jangan mengharap kamu harus minta maaf jangan tetapi tetapi jadikanlah bahwa marahnya orang tua kita katakanlah menyakiti kita kita telan itu kita ikhlaskan itu itulah bakti kita sebagai seorang anak kepada orang tua jadi dengan memaafkan orang tua yang menyakiti kita tadi saya ridho saya ikhlan saya ikhlas itu sudah bakti kita kepada orang tua jadi gak gak pantas orang anak itu menuntut maaf dari orang tua gak pantas ya pak iya artinya bukan bukan untuk menuntut pertanyaannya sih cuma sebatas kalau memang orang tua itu minta maaf sama anak itu pantas apa enggak bagus itu aja sih sebenarnya pantas tidak tapi baik bagus tapi kalaupun itu tidak dilakukan oleh orang tua kan bukan berarti anak itu merasa harus arogan ya kalau udah misalnya gini kalau ayah gak minta maaf sama aku aku gak mau maafin kayak gitu kan gak boleh ya pak jadi gini jadi gini kesimpulannya adalah bahwa kesalahan orang tua hanya Allah yang berhak menjadi hakim bukan anak itu aja kesalahan orang tua yang berhak menghakimi adalah Allah bukan anak oke 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 pemirsa kita sudahi bahwa terima kasih banyak seperhatiannya wallahul muwafiq ilaq 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 assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh